Kita nanti lanjutkan karena kita harus bergabung bersama rekan kami dari Rima Puspasari yang ada di Tangerang, Banten untuk mencapai kepada kita apa yang terbaru dari Tangerang, Banten, Rima. Ya, BK Abraham dan juga Pemirsa dapat kami informasikan bahwa hari ini sejumlah tim dari Densus 88 melakukan penggerbekan terduga teroris di dua lokasi di kawasan Tangerang di mana di lokasi pertama berada di kawasan Gempol Raya, kemudian di lokasi kedua tidak jauh dari lokasi pertama yang hanya berjarak sekitar 1,7 km yaitu di kawasan komplek kunciran Mas Permai. Dan dari informasi yang kami dapatkan ada satu orang yang diamankan oleh pihak kepolisian yang diketahui bernama Suprianto alias Anto yang diketahui merupakan pegawai dari kedai kebab yang tinggal di komplek kunciran Mas Permai di mana di belakang saya ini merupakan rumah yang disediakan oleh pemilik kebab sebagai fasilitas untuk para karyawannya. Dan tadi juga kami sempat mewawancarai dari pemilik rumah yang disediakan sebagai fasilitas untuk pegawai kebabnya ini yang diketahui bernama Pak Bambang yang menginformasikan kepada tim kami di sini menjelaskan bahwa Suprianto alias Anto ini merupakan pegawai kebab milik anaknya yang sudah bekerja selama satu tahun dan diketahui merupakan warga asal Cirebon. Dan dari kronologis yang tadi dituturkan oleh Bambang diinformasikan bahwa saat sore tadi Bambang bersama Anto sedang bersama-sama untuk membetulkan komporkes dan juga menyervis sepeda yang banyak kebetulan gembos. Dan saat itu pula tak lama berselang ada tim dari kepolisian yang menggerebek Suprianto alias Anto dan langsung membawa Anto ke lokasi rumah yang difasilitasi sebagai tempat tinggal untuk karyawan kedai dan untuk mengetahui lebih lanjut apa saja barang bukti yang terdapat di dalam rumah di belakang saya ini yang memang sudah dipasang ikiris polisi. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga sudah ada beberapa barang bukti yang diamankan diantaranya adalah beberapa buku agama tentang jihad kemudian juga ada bendera bertuliskan Arab yang kami juga belum mengetahui dan juga belum mengkonfirmasi lebih lanjut apakah ada keterkaitan dengan ISIS ataupun lainnya dan juga ada sejumlah barang bukti lainnya. Dan untuk saat ini terduga teroris bernama Anto yang diketahui berusia sekitar 20 hingga 30 tahun ini sudah diamankan oleh tim dari kepolisian. Abi Terima kasih telah menonton!